Indah umur mereka adalah hakun, adalah benar. Diyakini semua agama langit adalah benar. Malamnya ka'afihan tahrif, kalau belum ada distorsi di dalamnya. Belum ada taswih, belum ada pemalkuan, belum ada penyimpangan. Kalau masih asli, ya kita harus mengakui kebenarannya. Nah, itu. Terlepas nanti masing-masing agama mengklaim dirinya yang masih asli, agama yang lain sudah ada distorsi. Nanti di dalam agama, satu agama saja, antar kita, serba Islam, itu jangan kaget ketika masing-masing mengklaim dirinya paling benar yang lain tersesat. Saling sesat, menyesatkan, itu yang terjadi. Ini teorinya begitu, ini teorinya. Ya, praktek di dalam tangannya, kita saling menyesatkan satu dengan yang lain. Bahkan bukan hanya sesat, saling kepada pembunuhan. Ya, pembunuhan masal. Ideologi-ideologi yang berkembang pada zamannya, seperti Muhammadin, seperti Muqtazilah. Itu tercatat, saya kira 10 ribu intelektual muslim habis di bantai oleh mereka. Pada siapa ya? Mereka muslim-muslim mereka adalah politik. Ya. Jadi kalau sudah ada penyelewengan, ada pemalsuan, ya itu tidak termasuk di nubah. Itu. Nanti kita bicarakan. Pemalsuan itu ada. Di dalam hadis saja, konon diceritakan, Imam Bukhari itu menseleksi 600 ribu hadis. Yang lolos dinyatakan suhaid, itu hanya 14 ribu hadis. Jadi 500 plus 86 ribu hadis dinyatakan al-suhaid. Makanya hadis Bukhah Sahih Bukhari, itu, As-Sahukitabin Bahtal-Quran, itu As-Sahih Bukhari, itu hanya 14 ribu yang dinyatakan sahih. Yang tidak sahih, sekian ribu. Berarti ada pemalsuan, ya.